Alap-alap kawah adalah jenis burung penguasa kecepatan yang tidak tertandingi di muka bumi. Mereka dianugerahi seperangkat alat terbang yang luar biasa yang terpasang secara sempurna di tubuhnya. Lunas yang merupakan otot khusus yang terletak pada tulang dada memberikan mereka keunggulan dalam menghasilkan kekuatan yang diperlukan untuk mengepakkan sayap dengan intensitas tinggi. Dengan adanya lunas ini, burung alap-alap kawah dapat menghasilkan dorongan kuat saat terbang dan menjaga stabilitas gerakannya di udara. Karena itu, mereka dapat membumbung tinggi ke udara, kemudian menukik tajam ke bawah dengan kecepatan mencapai 390 km per jam. Sayap yang runcing, yang disapu ke belakang saat terbang, menciptakan bentuk tubuh yang ramping serta efek foil udara dalam berbagai dimensi. Fitur ini sangat penting dalam memaksimalkan kemampuan manuver, daya angkat, dan kecepatan mereka di udara. Ada pun bulu yang kaku, membantu mereka dalam menjaga struktur aerodinamis tubuh selama penerbangan serta meminimalisir hambatan udara yang bisa mempengaruhi kecepatan serta kestabilan performa terbang. Tentu saja, kemampuan terbang cepat ini tidak akan berguna jika tidak diimbangi dengan jantung serta pernafasan yang sangat baik. Dan disinilah, kebugaran aerobik burung alap-alap kawah berperan penting. Sistem pernafasan dan peredaran darah yang mereka miliki sangatlah efisien, sehingga memungkinkan mereka untuk bernafas dengan lancar pada kecepatan mencapai 390 km per jam. Mereka dapat melakukan ini berkat aliran udara satu arah ke paru-paru. Terdapat kantung udara yang memungkinkan paru-paru tetap membesar, bahkan ketika mereka menghembuskan nafas. Hal ini memberikan dukungan yang sangat baik dalam menjaga ketersediaan oksigen selama penerbangan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ini berarti bahwa alap-alap kawah memiliki jantung yang sangat kuat, yang berdetak antara 600 hingga 900 kali per menit. Ini memungkinkan aliran oksigen mengalir ke seluruh tubuh dengan kecepatan tinggi, dan menjaga stamina mereka tidak mudah lelah. Kecepatan detak jantung yang luar biasa ini memberi mereka kemampuan untuk mengepakan sayap hingga 4 kali dalam waktu 1 detik. Selain itu, alap-alap kawah dianugerahi seperangkat alat berburu yang sangat mengagumkan. Mata tajam yang berfungsi seperti radar membantu mereka mendeteksi pergerakan mangsa potensial dari jarak jauh. Mata ini dilengkapi dengan sel-sel sensorik yang sensitif terhadap perubahan cahaya dan gerakan sehingga membantu mereka dalam melakukan serangan dan pengejaran dengan presisi dan akurat. Paruh yang kuat serta cakar yang runcing memungkinkan mereka untuk mengatasi hambatan dan merebut mangsa dengan percaya diri. Paruh mereka mampu merobek dan mencabik mangsa, sementara cakarnya dapat mengunci mangsa tersebut dengan sangat erat. Semua alat ini bekerja secara sinergis untuk menjadikan alap-alap kawah sebagai predator aktif yang memiliki perkakas berburu paling lengkap. Umumnya, alap-alap kawah lebih aktif berburu ketika fajar atau senjak. Cahaya yang redup dan kondisi lingkungan yang tenang memungkinkan mereka berburu dengan lebih efektif. Alap-alap kawah memiliki kebiasaan memangsa burung lain saat sedang terbang di udara. Spesies burung yang sering menjadi mangsa mereka termasuk merpati liar, merpati kayu, burung hitam, burung jalak, dan burung camar berkepala hitam. Dan terkadang, mereka juga mengincar mamalia seperti kelinci. Bahkan, dalam kondisi cuaca ekstrim, alap-alap kawah juga tidak ragu untuk memakan bangkai. Teknik berburu alap-alap kawah melibatkan pengejaran dan penyergapan. Dengan kecepatan tinggi, mereka melesat ke arah mangsa untuk menyeram. Aksi ini dilakukan bukan semata untuk menangkap mangsa, melainkan untuk melumpuhkannya dengan beberapa pukulan sebelum akhirnya meraihnya saat jatuh. Kecepatan serangan alap-alap kawah berfungsi sebagai taktik tidak terduga, memberikan kejutan sehingga seringkali mangsa tidak memiliki waktu untuk menghindar atau merespon dengan cepat. Jika mangsa terlalu berat untuk diangkat, mereka akan membiarkannya jatuh ke tanah, kemudian memakannya di sana. Burung alap-alap kawah cenderung tidak membangun sarang seperti burung pada umumnya. Mereka memiliki kebiasaan menggunakan lubang dangkal di bebatuan atau mengkikis cekungan pada tebing, atau bahkan memanfaatkan celah bangunan sebagai tempat berkembang biak. Alap-alap kawah memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa. Kemampuan ini memungkinkan mereka dapat ditemukan di berbagai habitat. Mereka mampu hidup mulai dari dataran beku yang dingin, gurun yang panas, permukaan laut, hingga ketinggian di pegunungan. Bahkan kemampuan adaptasi ini memungkinkan mereka berkoloni di lingkungan perkotaan. Mereka mampu menghuni beragam habitat yang lebih luas daripada kebanyakan burung pemangsa lainnya. Beberapa di antaranya bahkan melakukan migrasi jarak jauh pada musim dingin, bermigrasi dari tempat bersarang di Kutub Utara hingga ke Amerika Selatan. Dengan perjalanan bolak-balik yang mencapai hingga 24.945 km. Dan mereka kembali ke daerah utara saat tiba waktu berkembang biak untuk bertelur dan menjalani siklus hidupnya yang memesona. Terima kasih telah menonton!